Kita kesorotan lain saudara, bantuan sosial alias Bansos masih jadi senjata pemerintah saat ada harga komoditas naik yang sekarang misalnya beras. Nah tapi di penyaluran Bansos ini selalu saja ada penyakit yang belum bisa sembuh. Penyakitnya biasanya adalah orang yang dikasih Bansos ternyata fiktif atau ternyata sudah meninggal. Atau yang sering nih yang dapat bantuan adalah mereka-mereka yang sebenarnya mampu, warga yang miskin malah gak dapat. Bahkan saudara potensi anggaran yang salah sasaran di Bansos ini cukup besar. Ini angkanya KPK menemukan dari tahun 2021 hingga 2023 per bulannya ada anggaran dengan potensi 523 miliar rupiah per bulan yang ternyata Bansos ini salah sasaran. Artinya kalau kita hitung dalam setahun 6 triliun lebih saudara hilang begitu saja kepada pihak-pihak yang harusnya gak dapat Bansos. Jadi Anda bayangkan ada berapa orang ratusan ribu orang warga miskin yang akhirnya gak dapat haknya karena mismatch data dan membuat anggaran sebesar 523 miliar rupiah ini salah sasaran. Nah kalau bicara data yang menjadi sumber data untuk penyaluran Bansos ini ada di tangan Kementerian Sosial. Datanya terkumpul di sebuah bank data yang namanya data terpadu kesejahteraan sosial. Dari total data saudara yang dikelola Kementerian Sosial ini totalnya ada 99 juta data. Di tahun 2019 dari 99 juta data ini hanya 44 persennya saja yang punya NIC yang tercatat dan terdaftar punya NIC. Nah sekarang ketika ada kebaruan yang dilakukan lalu juga beberapa inovasi yang dilakukan di 2023 98 persen dari 99 juta data tadi sudah tersinkronisasi dengan data KTP. Semuanya tercatat punya NIC artinya angka ini 98 persen data yang sudah sinkron ini bisa menekan penyakit yang tadi saya sebutin yang pertama yaitu orangnya fiktif atau gak ada. Nah per Juli 2023 KPK dan juga Kementerian Sos ini akhirnya menghapus data karena datanya sudah sinkron. Mereka bisa melihat dari data-data yang sudah terkumpul siapa yang datanya ganda, siapa yang datanya fiktif atau bahkan siapa yang sebenarnya orangnya sudah meninggal. Total data yang akhirnya terhapus adalah 65 juta data. Lalu dari data yang sudah diperbaiki itu dikirimlah ke daerah nih karena sebenarnya daerah-daerah yang menentukan siapa-siapa saja yang berhak menerima Bansos. Akhirnya daerah memperbaiki dengan total 40 juta data yang diperbaiki dan ternyata tidak berhak menerima Bansos. Lalu akhirnya daerah ini memberikan lagi data baru siapa-siapa saja dari warga mereka yang sebenarnya adalah warga miskin dan harusnya dapat Bansos. Totalnya data yang diberikan yang baru adalah 13 juta orang. Kalau bicara mismatch data ini saudara, harusnya nantinya bisa dipadankan lalu juga diperbaiki terutama dengan instansi terkait. Mulai dari Badan Kepegawaian Negara, Duk Capil, sampai data di BPJS Kesehatan. Meninggal perbaikan itu karena seberi NIK. Nah ini makanya Pak Teguh ada di sini dari Dirjen Duk Capil, pemilik NIK, kita sudah 5 tahun yang lalu bekerja sama, bukan KPK. Dari Kemensos kita dorong supaya pertukaran data ini semakin cepat semakin baik. Karena NIK lah yang membuat ini bisa dicek ke sana kemari. Sekarang dengan Dirjen Awu kita mohon percepatannya supaya dikeluarin dong dari BO-nya. Kalau ini mah kemungkinannya bukan yang salah yang ngusulin, bukan. Kemungkinannya karena dipinjem KTP-nya di sana. Kemungkinan besar. Tapi semakin cepat Dirjen Awu menghapus ini orang, nanti sama Burisma bisa dirilis Bansos-nya. Dan inilah saudara, kelompok-kelompok masyarakat yang terindikasi menerima bantuan sosial, padahal sebenarnya mereka mampu dari sinkronisasi data tadi terkeluarlah kelompok-kelompok yang sebenarnya mendapatkan bansos. ASN ada 23.800 orang yang ternyata menerima bansos. Lalu pemilik badan hukum 14.000 orang dan peserta BPJS Ketenagakerjaan jumlahnya sangat tinggi dibandingkan dengan dua kelompok lain yaitu 493.000 orang. Kenapa kelompok-kelompok ini dianggap salah sasaran? Karena sebenarnya mereka ini kan sudah memiliki gaji yang ada di atas UMR atau di atas upah minimum kota, upah minimum daerah. Dan biaya BPJS kesehatannya pun sebagian sudah disubsidi oleh kantor masing-masing. Jadi seharusnya orang-orang yang menerima bansos ini dianggap mampu dan tidak berhak menerima bansos. Nah kalau kita hitung secara spesifik KPK juga menghitung nilainya untuk ASN dan juga penerima upah di estimasi perbulannya salah sasaran mencapai 140 miliar rupiah. Dan saudara yang fakta yang cukup mengejutkan ya bisa dibilang daerah yang paling banyak angkanya salah sasaran adalah ada tiga. Yaitu ini Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur semuanya ada di dekat ibu kota. Semuanya yang harusnya infrastruktur datanya paling bagus tapi disinilah terjadi kesalahan sasaran dari bansos. Nah kalau soal mismatch data ini yang harusnya tadi saya sebutkan yang jadi pilar penting adalah data dari daerah-daerah yang memberikan siapa saja sebenarnya warganya yang berhak mendapatkan bansos. Nah nanti baru data itu diberikan kepada kemensos. Jadi kalau dulu akhirnya nih diubah kebijakannya. Kalau dulu dari daerah mengusulkan tiap enam bulan sekali warganya siapa saja yang layak dapat bansos. Sekarang daerah bisa mengusulkan setiap bulan warga-warganya atau siapa saja yang bisa masuk dalam daftar pendapatkan bansos atau yang dikeluarkan dari list warga miskin. Tadi sepakat dengan Duk Capil karena saat ini saya tanda tangan nih ya saat ini saya tanda tangan nih 5 menit saja mungkin ada yang meninggal. Ada yang lahir ada yang apa namanya ada yang lahir minta mati pindah datang. Nah karena itu kenapa kita sepakat dengan Duk Capil perbaikannya adalah setiap bulan. Mudah-mudahan nanti dengan BBCS tenaga kerja kita bisa lakukan juga dengan AU dan Dapodik bisa setiap bulan. Sehingga antisipasinya kalau sekarang ini, kalau sekiranya ini dia meninggal hari ini, bulan depan dia sudah gak terima atas nama yang meninggal itu. Terima kasih telah menonton!